Pemirsa seorang balita di Brebes, Jawa Tengah yang sempat dilaporkan hilang berhasil ditemukan malam tadi. Balita tersebut ternyata dibawa oleh tantenya yang ditemukan tewas tenggelam di kolam redang. Tim Resmoud Satres Kim Polres Brebes malam tadi membawa AP. Balita berusia 4 tahun untuk diserahkan kembali kepada ayahnya. Sebelumnya sang ayah imam melaporkan anaknya tidak kembali sejak dibawa oleh tantenya sendiri berinisial SA pada hari selasa lalu. Polisi akhirnya berhasil menemukan AP usai menerima informasi sang tante SA ditemukan tewas tenggelam di kawasan obyek wisata Gucci di Kabupaten Tegal. Sang tante SA meninggal akibat penyakit epilepsi yang dideritanya kambuh ketika tengah berenang. Itu waktu pada hari selasa jam 11 siang itu anak saya diajak beli jajan sama almarhum gitu. Habis itu si anak ini gak mau tapi dirayu terus. Nah kalau dekatnya ya dekatlah sebagai saudara sama tante-tantenya lah ya kan. Karena kalau saya kerja seandainya dia gak penyakitnya gak kambuh ya itu juga yang jaga ya kan. Usai disemayamkam di rumah sakit Dr. Susilo Selawi, Kabupaten Tegal, kini jenazah SA telah dibawa pihak keluarganya untuk dimakamkan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, INews melaporkan.